Salam, hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata yang terambil dari Matthew 5 ayat 10-12 Firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kata dianiaya adalah kata Yunani dioko yang berarti mengusir atau menghalau. Kata lainnya adalah mengejar dengan permusuhan. Ketika kita mulai menghidupi nilai-nilai dan tujuan Tuhan, nilai-nilai dunia akan diruntuhkan oleh nilai-nilai kita. Dan mereka akan ingin memburu atau mengusir kita dengan permusuhan. Orang Kristen jaman gereja mula-mula memahami ini dengan sangat baik, sebab mereka secara harafia dikejar seperti binatang dan teraniaya. Mereka menantikannya sebab Yesus memperingatkan mereka di dalam Yohanes 15 ayat 20. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Dianiaya Kristus, ini mengacu kepada keadaan di mana kita menderita karena kita menyandang predikat sebagai pengikut Kristus, atau disebut orang Kristen. Ada beberapa negara atau tempat yang sama sekali menolak kehadiran orang Kristen, dan menganiaya kelompok minoritas Kristen yang ada di tengah-tengahnya. Contoh-contoh sejarah gereja di Cina. Pemerintah yang komunis ingin menghapuskan semua kelompok religius. Mereka mengusulkan gereja Triself untuk mengendalikan orang Kristen. Ketika revolusi kebudayaan dimulai, bahkan gereja Triself telah gulung tikar, itu menyebabkan tumbuhnya gereja di bawah tanah dan mulainya pergerakan gereja rumah. Hal itu berubah menjadi gerakan ilahi yang menimbulkan gereja. Gereja itu. Yang hari ini berkekuatan sekitar 90 juta. Yang kedua, gereja di Iran. Di dalam tahun 1990-an, tujuh pemimpin Kristen menjadi martir, dan banyak orang lain harus lebih dulu melarikan. Dipandang dari sudut apa yang sebagian besar dari gereja sedang lewati. Semua yang harus kita lewati sama sekali tidak sebanding dengan itu. Bukankah demikian? Namun kita masih mengeluh dan meratap seperti seolah-olah kita sedang menderita untuk Yesus. Menderita karena kebenaran. Ini mengacu kepada keadaan di mana kita ditekan, diejek, bahkan dianiaya karena menerapkan prinsip kerajaan Allah di dalam masyarakat. Menderita karena kebenaran seringkali terjadi di masyarakat yang terbuka, pluralistik. Meskipun hal ini belum sampai kepada tingkat penganiayaan. Tetapi hal ini pun dapat menguji iman orang-orang percaya. Yang pertama, iman kekristenan yang mereka percayai akan menghancurkan usaha-usaha mereka. Contoh, tukang batu yang biasa membuat batu untuk gedung-gedung, yang harus membuat gedung atau patung-patung untuk disembah. Dia harus memberhentikan pembuatan patung dari batu itu. Tukang jahit yang biasa menjahit pakaian imam orang kafir untuk penyembahan berhala. Dia rela untuk tidak menjahit lagi. Berarti menderita, saudara, untuk kehidupan usahanya. Karena percaya Yesus, dia tidak lagi mau menjahit pakaian imam-imam orang kafir atau agama lain. Tukang kue untuk sesembahan, saudara, ini terjadi kalau di acara-acara. Contoh, kalau orang Cina, chengbeng, dan seterusnya ya. Itu tukang kue tidak akan lagi membuat kue untuk hal-hal yang seperti itu karena dia sudah percaya Isis Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak dikerjakan, tidak hidup, usaha yang mereka jalankan akibatnya mereka akan sengsara dalam prinsip usaha dan ekonomi. Tetapi orang Kristen sejati tetap memilih kesetiaan kepada Kristus. Sekalipun akan merugikan atas-atas apa yang dia telah kerjakan sebelum dia mengenal Kristus. Yang kedua, iman kekristianan yang mereka percayai akan menghancurkan kehidupan sosial mereka. Kalau tadi adalah usaha mereka. Kalau ini adalah kehidupan sosial. Contoh, suku Batak dengan adat istiadatnya. Banyak orang-orang yang telah percaya kepada Kristus yang mau tidak mau mereka mengurangi atau meninggalkan hal-hal yang sifatnya pemberhalaan, okultisme tersebut, saudara-saudara. Karena mereka mempercayai prinsip-prinsip kebenaran firman alat. Contoh juga Cina, saudara, dengan hari raya-hari rayanya. Nah, itu akan membuat mereka dalam kehidupan sosial akan teraniaya. Atau barang-barang yang tadinya mereka pakai, kalau mereka tahu itu adalah ada isinya atau ada kuasa-kuasa kegelapan, mereka harus tinggalkan. Tujuan gereja mengalami aniyaya, saudara, contoh-contoh dari menderita karena kebenaran. Contoh negara Perancis. Itu negara Perancis pada abad ke-21 ini dapat dikatakan sebagai contoh negara yang sama sekali sekuler. Semua ekspresi agama dilarang di dalam kehidupan publik. Institusi keagamaan harus memilih dari negara untuk melakukan fungsi-fungsinya. Contoh juga perfilman di Hollywood. Industri entertainment sangat terkenal di dalam penolakannya terhadap prinsip-prinsip kekristenan. Sulit sekali untuk menjadi orang Kristen yang aktif menegakkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam lingkungan seperti ini. Tujuan-tujuan gereja mengalami aniyaya, hal-hal yang menyiksa kita. Banyak hal yang kita lewati dalam tahap-tahap perjalanan hidup kita, seperti kritik, kesalahpahaman, tuduhan kecil, atau keberatan sehubungan dengan orang tua, atau sebutan-sebutan yang diberikan oleh teman sekelas terhadap kita, dan lain-lain. Kita didorong untuk merayap keluar dari persembunyian dan bagian kelemahan kita, dan menjangkau tugas untuk mengasihi Tuhan dan orang yang terhilang. Tujuan gereja mengalami aniyaya, menderitakan, berbicara tentang aniyaya demi kebenaran di dalam ayat 10, dan demi namanya di dalam ayat 11. Kita harus membedakan antara dihukum karena berbuat jahat, dan di aniyaya karena berbuat benar. Respon kita terhadap aniyaya. Terhadap aniyaya, Yesus memberi tiga kata kunci sebagai reaksi terhadap penyiksaan. Memerintah, ayat 10 yang diberkati adalah mereka yang di aniyaya demi kebenaran karena milik mereka adalah kerajaan surga. Ungkapan karena milik mereka adalah kerajaan surga berarti bahwa kita dapat memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus, sekalipun di tengah-tengah aniyaya. Ketika kita dapat mengatasi penyerangan, kita sedang bertindak sebagai seorang raja dan bukannya seorang budak. Kita dapat membalas dendam atau kita dapat memerintah. Pilihan ada di tangan kita. Kedua, bersuka cita. Ayat 12, bersuka citalah dan bergembiralah. Betapa hebatnya sikap ini. Dunia menolak maupun menerima penyiksaan, tetapi seorang Kristen pergi keluar dan gembira. Ya bukan hanya gembira, tetapi sangat bergembira ketika mereka teraniaya karena kebenaya, karena kebenaran, dan karena nama Tuhan Yesus. Melepaskan kasih. Murid yang sejati di tengah-tengah penyiksaan tidak hanya memerintah dan bergembira, tetapi lebih daripada itu yang melepaskan kasih Tuhan kepada mereka yang menyerang dia. Di sini lagi-lagi kita melihat jenis-jenis kebahagiaan pembawa damai masuk ke dalam arena ini. Yesus telah memberikan contoh. Ketika dia disalib, terakhir dia mengatakan perkataan, Tuhan, Allahku ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Setelah itu, saudara murid-murid dan seluruh orang-orang yang percaya setiap kali mengalami penganiayaan selalu memperkatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Berkat-berkat dibalik aniaya. Menguji motivasi kita pada waktu kita dianiaya karena kebenaran kita mendapat kesempatan yang langka untuk menguji kemurnian motivasi hati kita yang paling dalam, dalam kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kesempatan bagi Allah untuk membawa kebaikan. Pada waktu kita dianiaya karena kebenaran, itu akan memberikan kesempatan bagi kuasa Allah mendaur ulang situasi tersebut untuk membawa kebaikan yang besar. Mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Pada waktu kita dianiaya, kita sedang menyebar luaskan paradigma dan melawan paradigma dunia di mana kekuatan adalah kebenaran. Ya karena memang demikian, saudara, penganiayaan yang luar biasa. Pada zaman dahulu, dilempar ke kandang singa, dibakar hidup-hidup, ya ditaruh di dalam liang dan kemudian dibakar, disarip lalu dibakar kepalanya, jadi obor, saudara, itu peristiwa di Roma, saudara. Ketika, apa namanya, Kaisar yang begitu membenci kekristenan, Kaisar Nero, ya saudara, menghancurkan orang-orang Kristen, membunuh dan menyalipkan mereka di sebuah kayu dan kepalanya dikasih ter, terus dibakar. Malam-malam mereka jadi obor, saudara, kepalanya dibakar karena ada ter. Dilempar ke binatang buas, disayat dan dengan pisau, disiram air panas, diadu dengan binatang, ya saudara, dengan gladiator. Kenapa dia niaya? Karena ada isapan jempol pada zaman itu, saudara. Orang Kristen dianggap kanibal. Ayat 6, Makanlah dagingku dan minumlah daraku. Jadi mereka anggap perjamuan yang disajarkan itu, seperti itu, bahwa orang Kristen itu kanibal, makan daging dan minum darah. Diputarbalikan. Terus-terusnya mengorbankan bayi-bayi dan memakan dagingnya. Jadi dibuat isu seperti itu. Dituduh melakukan praktek amoral, kasih agape, kita dikatakan saling mengasihi. Sehingga dia anggap bahwa orang Kristen itu punya praktek amoral, saling mengasihi semua. Padahal kasih kita kasih agape, bukan kasih eros. Dituduh penghasut untuk menimbulkan huru-hara. Karena berbicara tentang akhir zaman, api dari langit turun, ya saudara, biasa. Dan ini hari-hari terakhir juga sering terjadi, ya. Banyak perkataan-perkataan yang menakutkan tentang akhir. Dituduh merusak hubungan keluarga karena tidak mau menyembah Kaisar Roma. Jadi pada zaman itu demikian, saudara. Ya, yang terakhir, hidup dalam perkenanan tubuh Kristus. Ketika kita rela dia niaya karena kebenaran dan karena Kristus, sebagai gantinya kita akan mengalami penerimaan yang berlipat ganda dari gereja. Amin.